Badan Pengawas Pemilu atau Bawas Luruh RI menggelar konsolidasi bersama awak media, mahasiswa dan pegiat pemilu di wilayah Malang Raya. Konsolidasi tersebut dikelar karena wilayah Malang Raya masuk dalam kategori rawan tinggi pemilu, merujuk pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2024 yang lalu. Wilayah Malang Raya, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu masuk dalam kategori rawan tinggi pemilu, mengacap pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2024. Guna menekan tingkat kerawanan saat kampanye dan penghitungan surat suara, Badan Pengawas Pemilu atau Bawas Luruh Republik Indonesia menggelar konsolidasi media masa, media, dan pegiat pemilu. Bawas Luruh RI merinci ada beberapa indikator yang dinilai memiliki kerawanan cukup tinggi terjadi di wilayah Malang Raya, yang dimulai dari black campaign, disinformasi, ujaran kebencian, bahkan hingga terjadinya politik uang. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Koordinator Humas dan Media Bawas Luruh RI, Ahmad Ali Imron, merupakan bagian dari upaya bagian Humas dan Media Bawas Luruh RI dalam rangka penguatan pemberitaan pengawasan Tapan Pilkada 2024 di Jawa Timur. Wilayah Malang Raya dan umumnya di Jawa Timur masuk lima daerah rawan tinggi pemilu, selain Sulawesi Selatan, NTT, Sulawesi Utara, dan juga Kalimantan Timur. Harapannya dengan kegiatan kali ini, Bawas Luruh RI bisa bersinergi dengan awak media masa, mahasiswa, dan pegiat pemilu untuk turut mengawasi jalannya proses Tapan Pilkada di wilayah Malang Raya. Selain itu, Bawas Luruh juga akan mengencarkan patroli cyber dengan mengandeng Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, guna menciptakan Pilkada yang aman, damai, jujur, dan adil. Mengadakan konsolidasi media dalam rangka penguatan pemberitaan pengawasan Tapan Pilkada 2024 di Jawa Timur, karena kita tahu di Jawa Timur ini masuk lima rawan tinggi, selain Sulawesi Selatan, NTT, Sulawesi Utara, dan juga Kalimantan Timur. Jadi kita rawan tinggi ketiga Jawa Timur. Kenapa kita tempatkan di Kota Malang? Karena Kota Malang pada tingkat Kabupaten Kota itu masuk dalam indeks kerawanan Pilkada 2024 itu masuk rawan tinggi. Ada Kabupaten Malang dan juga Kota Malang. Jadi kita ingin bersinergi dengan sahabat-sahabat media masa untuk turut mengawasi jalannya proses tahapan Pilkada di Kota Malang maupun di Kabupaten Malang. Karena kita tahu kalau kita melihat dari indeks kerawanan Pilkada 2024 ini paling rawan di tahapan kampanye dan Tungsura. Itu paling rawan untuk Kota Malang dan Kabupaten Malang. Jadi intinya kita mengajak sahabat-sahabat media untuk turut mengawasi sesuai dengan kampen kita, yaitu satu suara banyak mata. Jadi satu suara banyak mata. Jadi setiap proses tahapan di Pilkada di Kota Malang maupun Kabupaten Malang kita harus awasi bersama. Dalam saat lagi akan kami rekaveran tentang jelang penghujuan apel siaga bencana Kota Batu. Kita berhubung bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Peringati Hari Pahlawan, Serikandi PLN Edukasi Pelajar tentang Keselamatan Ketenagaan Listrikan.